Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan operator semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semuanya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba membagikan cara menginstall TEC EDS PMP 2020A. Untuk itu, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa bagi yang belum subscribe, bantu subscribe videonya, dan bagikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Di sini saya sudah men-download aplikasi TEC-nya. Ini kita langsung saja install. Kita klik kanan, kemudian kita klik run as administrator. Setelah itu, kita yes. Kita klik lanjutkan. Saya setuju, klik lanjutkan lagi. Kemudian kita pasang. Jadi kita tunggu proses pemasangan fake EDS-nya. Dan sekali lagi, saya ingatkan bagi kawan-kawan yang belum subscribe ataupun baru berjumpa video saya ini, bantu subscribe videonya, karena subscribe itu gratis. Kita tunggu proses penginstallan fake-nya. Jadi sudah selesai seperti ini. Kita klik saja, selesai. Sekarang kita coba buka PMP-nya. Perubahan-perubahan apa saja yang bisa kita lakukan, ataupun bisa kita kerjakan. Kita coba buka aplikasi PMP-nya. Jadi, aplikasi fake ini. Yang pertama, kita kadang-kadang registrasi dengan menggunakan Prefield, sering error. Jadi, dengan menggunakan aplikasi ini, insya Allah tidak akan error lagi. Jadi, sebelum kita buka, kita lakukan Clear Browsing Data dulu. Sekarangnya, titik 3 di atas ini. Ini menggunakan Google Chrome. Kemudian kita mortal, kemudian Clear Data. Setelah di-Clear Data di sini, kita pilih All Time. Setelah itu, kita Clear Data. Tunggu sampai Clear Datanya benar-benar berhasil. Jadi, setelah selesai, kita buka lembaran baru. Kita buka lagi PMP-nya. Di sini, bisa kita lihat sama-sama versi offline 2020A. Jadi, pembaruannya yaitu, kalau seandainya kita mau registrasi dengan Prefield, itu cukup mudah menggunakan aplikasi ini, karena tidak error lagi. Sekarang kita masuk. Kita lihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di FAC PMP 2020A ini. Jadi, perubahannya yaitu, pertama, kalau seandainya kita ingin meng-upload, itu tidak error lagi. Kalau seandainya kita menggunakan Android, ataupun handphone kita, itu biasanya sering error. Jadi, dengan aplikasi ini, tidak ada error lagi. Kemudian, yang perubahan berikutnya yaitu, Rapport Mutu. Yang sebelumnya, Rapport Mutu tidak bisa kita hitung. Di sini, kita sudah bisa menghitung Rapport Mutu. Sekarang kita langsung hitung Rapport Mutu. Tunggu kita sampai 100% untuk menghitung Rapport Mutunya. Jadi, bagi bapak-bapak ibu, nanti kalau seandainya ingin mendownload aplikasinya, bisa dilihat di deskripsi video. Di situ nanti saya akan berikan link-nya. Sekali lagi, saya ingatkan, bagi bapak-ibu yang baru berjumpa video saya ini, bantu subscribe videonya dan bagikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Jadi, sekarang proses hitung Rapport Mutunya sudah berhasil. Kemudian kita buka hasil Rapport Mutunya. Ini hasil Rapport Mutunya. Jadi, setelah berhasil seperti ini, kita lanjut ke ke fakta integritas. Klik fakta integritas. Setelah itu, biasanya fakta integritas ini belum bisa di-checklist. Sekarang sudah bisa di-checklist. Kemudian kita klik konfirmasi fakta integritas sekolah. Kita klik. Jadi, fakta integritasnya sudah berhasil. Kita konfirmasikan. Setelah itu, kita melakukan sinkron. Klik sinkron. kita tunggu sebentar. Jadi, kalau seandainya disconnect, kita refreshkan saja. Klik refresh. kita tunggu sebentar. Jadi, karena jaringannya sibuk, banyak operator lain yang melakukan sinkron, maka sering terjadi lambat untuk mengirim PMP-nya. Ini dalam proses sinkron. Tunggu sebentar. kita ulangi refresh-nya. Kita tekan saja F5. Kita refresh lagi. Karena belum berhasil tonic. Terus kita refresh sampai baca diskon ini menjadi connect. Kita refresh terus. Jadi, belum berhasil connect. jadi, begitulah caranya. Karena ini banyak operator lain melakukan sinkron. Nanti sekitar subuh ataupun tengah malam nanti saya akan melakukan sinkronnya. Jadi, begitulah cara sinkron dan langkah-langkah untuk menginstall pack EDS 2020 ID. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan Wabilahi Taufid Oh Hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.